Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah meninjau kesiapan pengoperasian ruangan khusus penanganan COVID-19 yang berada di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Lama, Senin 15 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur bersama PLT Direktur RSUDZA Dr. Endang Mutiawati dan jajarannya melihat langsung sejumlah ruangan serta peralatan medis yang difungsikan untuk menangani pasien COVID-19. Lebih lanjut, Gubernur Aceh Nova meminta kepada jajaran RSUDZA untuk memaksimalkan kehadiran ruangan dan peralatan medis khusus untuk menangani penderita COVID-19. Ia berharap kehadiran fasilitas baru itu dapat membantu percepatan penyembuhan masyarakat yang terjangkit COVID-19. Bangunan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 RSUDZA itu dibangun pada pertengahan November lalu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bangunan tersebut menyediakan layanan medis sesuai dengan standar penanganan COVID-19. Selain ketersediaan alat medis yang memadai, bangunan khusus itu juga menyediakan 85 tempat tidur dengan dua jenis ruangan. Sebanyak 70 tempat tidur diantaranya untuk pasien isolasi di ruang standar PINERE dan 15 tempat tidur lagi untuk pasien perawatan RICU. Usai meninjau bangunan khusus penanganan COVID-19 itu, Gubernur Nova bersama jajaran manajemen RSUDZA juga ikut memantau perkembangan pembangunan gedung onkologi atau pusat pengobatan kanker yang juga berada di komplek RSUDZA lama. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh Nova Irensya mengatakan kehadiran gedung onkologi itu sangat berarti penting bagi masyarakat Aceh. Selama ini, kata Nova, masyarakat Aceh harus mencari pelayanan penanganan kanker ke daerah lain seperti Medan dan Jakarta. Karena itu ia yakin, jika gedung khusus pelayanan kanker itu bisa diselesaikan tepat waktu, maka akan sangat memudahkan dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Membangun gedung ini harus memiliki spirit dan rasa tanggung jawab lebih karena ada masyarakat Aceh yang sangat membutuhkan kehadiran fasilitas ini. Ujar Nova, Irensya.